Sumarti harus kecewa karena tidak mendapatkan gula pasir di pasaran. Berapa tempat ibu nyari? Gak banyak sih. Banyak semua gilangnya? Gak ada. Kosong semua? Kosong. Kadang-kadang ketemu juga mahal Rp17.000. Padahal harganya normalnya berapa? Normalnya kan biasa Rp10.500.000 sampai Rp11.000. Menurut para pedagang di pasar Mawar Pontianak, gula pasir langka sejak dua pekan lalu. Terakhir mereka mendapatkan pasokan gula dari agen pada Sabtu tanggal 12 Oktober. Tidak hanya itu, gula yang mereka dapatkan dari agen juga dijatah. Hanya sekitar 3 hingga 5 karung atau sekitar 250 kg saja. Gula-gula tersebut habis terjual hanya dalam sehari. Alasannya kenapa? Selama ini kan peredaran kan dari gula Thailand, masuk dari Malaysia lah. Kemarin ditangkap semuanya itu. Sedangkan untuk gula lontar, kemarin harganya gak bersaing. Jadi, ya di pas ini ditangkap, harga gula dari Jawa pun gak ada gitu. Pas kosong juga. Ya kalau kondisi kayak gini, kita harapkan pemerintah bisa menormalkan gula ada lah gitu kan. Supaya kan stabil gitu kan. Kasian juga rakyat kan. Cari gula, mana-mana tak ada. Langkanya gula di pasaran tidak hanya menyusahkan masyarakat, namun juga mengakibatkan para pedagang merugi. Terima kasih. Terima kasih.